Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga serentak digelar di sejumlah daerah, beberapa bahkan diwarnai kericuhan. Masa dari mahasiswa di kota Cirebon, Jawa Barat memaksa masuk ke gedung dewan, aksi ini nyaris baku hantam dengan wakil rakyat. Polisi yang mengawal jalannya unjuk rasa mengevakuasi anggota dewan dan memukul mundur masa. Masa mendesak wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan BBM. Masa diminta, masa meminta dewan menjadi penyambung lidah rakyat. Ratusan mahasiswa gabungan sejumlah pergeruan tinggi di Mataram juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Suasana panas terjadi saat masa memaksa masuk namun dihalau polisi. Kericuhan mengakibatkan gerbang gedung DPRD rusak. Tidak berhasil menembus blokade polisi, unjuk rasa membakar ban bekas di depan kantor DPRD.